Intro Seberapa cinta sih kamu sama? Lari lari Wah, lari udah jadi bagian dari hidup ya Udah jadi part of life Karena lari adalah Hal yang menyelamatkan hidup aku Dulu tahun 2011 Abis melahirkan 2011 kayaknya belum banyak komunitas Belum banyak orang yang mau lari Belum banyak event lari Jadi saya salah satu orang yang Di awal Memulai berlari dan Dengan konsisten melakukan lari sampai sekarang Sehingga alhamdulillah Industri larinya menjadi semakin maju Makin banyak komunitas yang ikut Serta disitu Dulu aku pernah kena Bukan kena sih Mengalami baby blue syndrome Baby blue syndrome ini kan bukan penyakit ya Tapi satu Itu kondisi dimana seorang ibu Mengalami fluktuasi hormon Dari hormon melahirkan Ke hormon menyusui Jadi ada perubahan hormon itulah Yang membuat seorang ibu kadang Uring-uringan Ngerasa sedih Ngerasa gak berdaya Ngerasa payah gitu Nah momen itu gak bisa dianggap enteng Karena banyak kasus Ibu bunuh diri Ibu bunuh bayi Itu dari kondisi yang memang Patut diwaspadai gitu Jadi larilah yang menyelamatkan hidup aku Berapa lama aku mengalami hal ini? 6 bulan Jadi aku melahirkan Januari 2011 Sampai pertengahan tahun Di akhir tahun Akhirnya menemukan Lari adalah hal yang sangat menyenangkan Membahagiakan hati Bukan hanya untuk sehat badan Tapi secara mental juga Bener-bener bisa Boost up semua semangat Dan keberdayaan hidup Sampai akhirnya sekarang jadi gaya hidup Sampai akhirnya jadi gaya hidup Dulu belum ada apa-apa Maksudnya belum ada lifestyle seperti ini Sekarang udah mulai makin banyak Makin ramai Dan menurut aku Piknya masih akan terus berlangsung Tahun ini sampai tahun depan Mudah-mudahan Mungkin 3 fun fact yang orang gak tau Tentang Melani Putri Seperti apa nih? Melani Putri Misalkan kamu suka Lupa gosok gigi Atau bulung-bulung Cengeng Aku cengeng banget Kalau nonton film drama Apalagi drama Korea Sedih dikit nangis Ngeliat apapun yang sifatnya receh Nangis Nangis Ngeliat hal yang membahagiakan hati Nangis terharu Jadi aku cengeng banget Terus apa perasaan? Kayaknya gitu ya Kayaknya sensitif Tapi gak baper ya Mudah-mudahan ya Jadi aku emang Lebih ke punya empati yang cukup besar Gitu Kalau ngeliat sesuatu yang Di hati aku rasanya Cukup menyentuh Itu bakalan nangis Pernah gitu kalau mengalir suatu Terus sampai emosional banget gitu Ya pernah lah ya Kayak tetangga ku Misalnya ada yang meninggal aja gitu Aku padahal gak terlalu deket Tapi aku bisa merasakan Seperti apa kesedihan anak-anaknya Pas aku ngeliat Itu aku bisa nangis Abis-abisan tuh Padahal Gak kenal gitu Tapi Berada di sana Ikutin Menghanyutkan hatiku Itu gawat banget Jadi itu yang bikin aku Kadang-kadang suka Sama capek Nah sekarang Belajar untuk lebih Lebih apa ya Lebih tough Tapi bukan berarti cuek Jadi Netral aja Ini yang jadi PR besar Tapi anak pernah nanya Mama kenapa nangis gitu Tiba-tiba Pernah Sampai Anakku udah gak bingung lagi Kalau aku nangis Udah gak nanya lagi sekarang Oh oke Cuman gitu aja Anakku udah 12 tahun Jadi Tahu banget Mamanya kayak gimana Melani Putri itu seperti apa Jadi yaudah Diterima Thank you Thank you Thank you Terima kasih.